Dia punya yang naikin SP Attack semua Oke, ini kan SP Attack, ini SP Attack Oke, padahal Pokemon ya, ini Pokemonnya pakenya P Attack ya Jangan-jangan IV-nya oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Total CP 350.000 Oke, dia udah main selama hampir 2 bulan ya 54 hari nih, dia main hampir 2 bulan Ini baru 54 hari Untuk Pokemon-Pokemon yang udah dia dapet Ini dia cuma ambil Staka-Takanya ya Tapi nggak ambil si Mega Tiranitarnya Oke, ini dia punya Solgaleo Dan Solgaleonya udah bintang 6 Dia pake, wah Team Steel ya Ini udah tercium, tercium ya Tercium bau-bau Steel-nya nih Oke, ada 4 Pokemon di line-upnya yang Team Steel dan di-build beneran Arena tapi dia bisa nyampe ranking 2 Modal Solgaleo Ini dia, Team Ghost belum jadi Ini yang lainnya Diansy Yang ini masih Kelihatan masih awal server banget ya Maksudnya timnya masih ngacak-ngacak banget Masih 2 bulanan juga ya Oke, masih aman banget itu Dia ada di ranking 2 Kita lihat Untuk dari segi CP Dia ada di ranking 11 Collection Red Dia ada di ranking 35 Union ada di ranking 1 Indigo ada di ranking 8 Wow, masuk 8 besar ya Dan yang terakhir untuk Stage Star-nya Dia ada di ranking 4 Untuk AR Dia ada di Ranking 6 ya Dia stuck di 120 Oke, oke Ini kayaknya dia gak bisa lolos Mungkin gara-gara gak punya DPS S+, ya Gak punya DPS S+, ini memang gak kuat sih Oke, oke Kita coba Lihat untuk Pokemon-nya Habis itu kita tes ya Kita lihat untuk Pokemon-nya Habis itu kita tes Untuk Pokemon-Pokemon yang pertama Ada Solgaleo Dia Pakainya Spelltech Eh, Spelltech Ini gak nambahin sama sekali ya Maksudnya ini cuma nambahin Ghost, Toxic, Water Ya kan Dan ini dia Psychic sama Steel Jadi sebenarnya gak nyambung sih Ini lebih masuk sebenarnya Ya Ini lebih masuk Pakainya sebenarnya Harusnya Firey Storage Kenapa pakainya Firey Storage Oh, dia P-Attack Oh, dia P-Attack Ngapain Firey Storage ya Ini juga Skizor-nya Pakainya SP-Demag Skizor itu Pakainya P-Attack Ya, P-Attack Jadi ini gak masuk semua sih Sebenarnya ya Dia punyanya Yang naikin SP-Attack semua Oke, ini kan SP-Attack Ini SP-Attack Oke, padahal Pokemon-nya Ini Pokemon-nya Pakainya P-Attack ya Jangan-jangan IV-nya Oke, IV-nya lumayan ya P-Attack-nya ini Mungkin karena emang gak ada Gak ada health item lain ya Adanya ini Sementara dia pake ini dulu gitu Mungkin ya Oke, tapi semoga dia udah paham Karena dia baru main juga Aku kasih tau ya Bang Solgaleo sama Skizor Itu mainnya P-Attack Dan health item yang dipake Itu nambahnya SP-Demag Yang ini juga nambahnya adalah SP-Attack Jadi harusnya gak guna dua itu Tapi mungkin karena dapetnya cuma itu Yaudah pake itu dulu ya Oke, ini untuk Pokemon-Pokemonnya Untuk yang lain masih belum kebuka ya Jadi gak usah kita lihat ya Yang lain belum kebuka Oke, udah Sekarang kita lihat kenapa dia bisa ranking 2 Kita lihat di bawahnya ada VIP 5 VIP 11 Bahkan VIP 11 bisa kalah kah Namanya itu Tesle sama si Leo Kita coba lihat di friend ya Kita lihat untuk Wah ini tes ya Dia lagi online Kita coba Tes untuk line-upnya ya Oke, kita coba tes untuk line-upnya Apakah memang bener se-GG itu Untuk tim Steel ya Tim Steel di awal server Oke, lawannya padahal Blaziken ya Blaziken apa Mega Blaziken itu? Blaziken ya? Mega Blaziken ya? Eh bukan, bukan Mega Dia masih level 6-7 Gak bisa Mega Itu Blaziken biasa Oke, set Oh, Mew-nya lumayan membantu ya Tuh, kalian lihat Hampir Pokemon Semua Pokemon-nya kena kontrol Hampir semua Pokemon-nya kena kontrol Apalagi itu untuk DPS utamanya Si Mega Blaziken Eh, si Blaziken itu kena kontrol juga ya Jadi gak bisa nyerang Oke 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 Buuh, semuanya kena marah itu Kena efeknya si Solgaleo ya Jadi mereka semua harus nyerang si Solgaleo Ini kalah loh ini harusnya Harusnya ya Tapi gak tau Kita coba lihat Soalnya musuh juga ada staka-taka Tapi dia Solgaleo-nya bisa counter terus Enaknya Oke, Fortress-nya langsung pecah ya Tadi kena 1 kali ultimate-nya si Blaziken Fortress-nya langsung pecah Ini kalau bisa menang Solgaleo emang terlalu GG Kalau bisa menang ya Oke Tapi kayaknya gak bisa menang sih ini Kalau bisa menang GG banget Staka-takanya kenapa ngelindungin diri sendiri ya Gak ngelindungin Solgaleo-nya gitu Oke, Solgaleo-nya udah tinggal sekali pukul mati Oh, gak juga Dia masih punya shield Ya Di ujung kematiannya Dia masih punya shield Oke, mati ya Udah jelas ini gak kuat Aku gak tau kenapa dia bisa nyampe ranking 2 gitu ya Kenapa dia bisa nyampe ranking 2 loh Ini dia dari ranking 2 arena Kita lihat historinya Oh, dia memang gak lawan si Tess ya Kalau di history dia gak ada lawan si Tess Aku gak tau si Tess masih ini atau enggak Tapi tadi yang jelas Tadi dia online ya Oke, itu ya Kalau aku ngeliat dari ini Dari line-up-nya Dia mau nge-build Steel Tapi kalau saranku Karena reviewnya di Ampas Gaming ya Saranku ya jangan ambil Steel Karena Gimanapun Steel nanti gak word gitu Tapi ya setelah adjustment Masih ada kesempatan untuk dia Bernafas ya Apalagi nanti ada Mega Metagross juga Kalau saranku ya Ambilnya jelas Psychic ya Toh dia juga ada si Solgaleo Jadi sampai nanti keluar Mega Metagross Itu buildnya Psychic sementara ya Ini kan ada Diamond 27k Kalau misalkan ya Kalau misalkan nanti bitwarnya sepi Ambil si Necrozma ya Buat jadi DPS Karena itu masih belum punya DPS yang S plus Terus nanti untuk Mew Origin Januari itu bisa di skip dulu Jadi nanti ngambilnya di Red Draw aja gitu Kalau saranku sih kayak gitu ya Jadi nanti Psychic Steel gitu Psychic Steel Menurutku itu paling bagus Tapi ya monggo Misalkan kalian punya saran Kalian bisa tulis di kolom komentar Mendingan ambil Ghost aja bang Wih Jadi nanti Steel Ghost Gak masuk Cok ya gak masuk Kecuali Kecuali ya Kecuali Psychic Ghost Itu bisa Tapi kalau Steel Ghost Itu gak masuk Karena Lunala gak bisa ngebuff Steel Yang pertama ya Tapi Lunala bisa ngebuff Psychic Jadi kalau Ghost Psychic masih masuk Tapi kalau Steel Psychic Itu juga masuk Karena rata-rata Pokemon Steel ada Psychicnya ya Mega Metagross ada Psychicnya Solgaleo ada Psychicnya Satu lagi Misalkan kalian ambil Jiraji Gak apa-apa ya Jiraji juga ada Psychicnya Kalau misalkan beneran mau Psychic Steel ya Gak apa gitu Sudah solusinya cuma itu Karena udah terlanjur ngambil Solgaleo Tapi ya itu masih saran ya Masih tetap bisa diubah Mau misalkan Wah aku cuma mau have fun bang Pokemon favoritku Si Shiny Mega Garda Voir Karena itu adalah Waifuku Ya udah ambil aja gak apa-apa Toh itu juga Psychic kan ya Itu juga Psychic Harusnya masih bisa nge-combo Itu sih ya Itu aja Sarannya Terus ini dia juga kayaknya Pinter nabung juga Jadi ya aman sih ini Kedepannya harusnya ya Oke itu aja ya Aku cukupin sampai sini co Kalau kalian suka dengan video Klik like share Kalau kalian suka dengan game game semuanya Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you next video Salam Mas Gaming Bye